Materi CPNS salah satunya adalah TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan, yang mana ada 5 materi yang dipelajari di dalam TWK ini, yaitu ada nasionalisme, bela negara, integritas, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengetes soal mengenai pilar negara. Nah, kalau pada video ini kita akan mengetes seberapa luas sih wawasan kamu mengenai bela negara? Langsung aja kita mulai, let's go! Regulasi yang mengatur tentang usaha pembelaan negara adalah pada undang-undang Jawabannya adalah D, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Soal nomor 2, perjanjian yang mengakhiri Arjensi Militer Belanda I adalah Ya, sejawabannya adalah A, Perjanjian Linggar Jati Soal nomor 3, tugas utama dari Polri dalam sistem peredilan pidana Indonesia adalah Jawabannya adalah B, tugasnya yaitu penyelidikan Soal nomor 4, penyelenggaraan pertahanan negara harus melibatkan Jawabannya adalah A, seluruh elemen masyarakat Nomor 5, kemampuan aparatur negara dan sumber daya nasional diperlukan untuk Jawabannya adalah B, memperkuat sistem pertahanan Soal nomor 6, sikap keteguhan hati dalam melawan ancaman dari luar disebut Jawabannya adalah D, Patriotisme Nomor 7, fungsi bela negara yang tidak termasuk adalah Jawabannya adalah B, merupakan panggilan sejarah Nomor 8, aspek yang bukan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pertahanan negara adalah Jawabannya adalah D, keamanan internasional Nomor 9, lembaga negara yang bertugas dalam pencegahan dan penanganan kejahatan di lingkungan masyarakat adalah Jawabannya adalah D, itu merupakan tugas dari Polri Selanjutnya nomor 10, apa yang diperingati pada hari bakti TNI Angkatan Darat? Jawabannya adalah A, hari ulang tahun TNI AD Nomor 11, siapa yang dianggap sebagai pemimpin militer perang gerilya Indonesia selama agensi militer Belanda II? Jawabannya adalah A, General Sudirman Nomor 12, kapan terjadinya arjensi militer Belanda II terhadap Indonesia? Jawabannya adalah C, pada tahun 1948 Nomor 13, apa nama operasi militer yang dilakukan oleh Belanda? Jawabannya adalah D, operasi produk Nomor 14, siapa yang menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ketika terjadi arjensi militer Belanda II? Jawabannya adalah D, Ali Sastromi Jojo Nomor 15, apa nama pertempuran besar antara tentara Indonesia dan Belanda di Yogyakarta pada tahun 1949? Jawabannya adalah D, pertempuran Yogyakarta Nomor 16, siapa yang dianggap sebagai arsitik diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik dengan Belanda? Jawabannya adalah A, Muhammad Hatta Nomor 17, apa yang dianggap sebagai akhir dari Perang Kemerdekaan Indonesia Belanda? Jawabannya adalah E, penanda tanganan perjanjian Renville Nomor 18, apa yang dimaksud dengan operasi Kray yang dilajarkan oleh Belanda? Jawabannya adalah B, operasi militer di Jawa Timur Nomor 19, siapakah yang menjadi pemimpin pemerontakan petapa di Bali pada tahun 1906? Jawabannya adalah B, Gusti Bagus Jelantik Nomor 20, program apa yang diinisiasi untuk meningkatkan kemandirian industri pertahanan di Indonesia? Jawabannya adalah E, program revolusi industri Nah, bagaimana hasilnya? Yuk kita hitung Jika satu nomor bernilai 10 poin, berapa poin yang kamu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton